Intro Pemirsa, pada Jumat 28 Januari 2022, Pengurus Ranting NU Desa Srobyong gelar pengajian rutin wagenan dengan mendatangkan Kia Abdul Walsalim selaku pembicara. Berikut selengkapnya. Ratusan masyarakat ikuti pengajian wagenan di Musola Al-Hidayah dalam rangka pengajian rutinan yang digelar pengurus NU Ranting Desa Srobyong pada Jumat 28 Januari 2022. Karmono selaku Ketua Tanvidya mengatakan bahwa pengajian rutinan ini merupakan sebagai bentuk program kerja pengurus Ranting NU Desa Srobyong yang sasarannya kepada semua warga Desa Srobyong. Pengajian ini dilaksanakan dalam rangka tolabul ilmi dan menjalin silaturahmi antar masyarakat Desa Srobyong. Selain itu, kegiatan ini juga sebagai upaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Dasarnya adalah untuk warga Nabi 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 di Srobyong khususnya dalam rangka peningkatan iman dan takwa yaitu untuk melaksanakan sungai rasul pengajian ini dihadiri oleh masyarakat secara umum Ketua RT. RW, Muslimat, Fatayat, Gerakan Pemuda Ansor, Ibnu IPPNU, Banser, dan tim KKN Unisnu yang berada di Desa Srobyong. Sementara itu, Abdul Wahab Dekan Fakulat Zakwah dan Komunikasi dalam mau idwasanahnya, pengajian merupakan simbol dari syiar, tetapi simbol saja tidak cukup, karena dibalik simbol-simbol itu, terdapat nilai-nilai yang syarat makna. Pengajian harus tetap jalan, tapi nilai-nilai keislaman dan ke-NUan harus nantiasa dipraktekkan dalam melaku sehari-hari. Warga NU juga wajib, pede dengan fikrah, amaliah, dan harokah nadiyah. Jangan ragu, jangan minder, karena kita memiliki sanat yang nyambung sampai Rasulullah, termasuk cara beragama kita yang moderat dan toleran. Menurut Hanifah, selaku pemudi NU Desa Srobyong, mengaku sangat senang dengan adanya prokja pengurus ranting yang mengadakan rutinan ini, karena menjadikan masyarakat dapat mengenal NU lebih luas. Dia juga berharap, semoga dengan adanya pengajian di musola ini, bisa berlanjut ke musola yang lain. Demikian pemirsa yang dapat kami sampaikan, saya Zahraw Tulmila, berserta kru pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.